kondisi jalan di daerah sejujung dan darmasraya banyak dilakukan perbaikan badan jalan yang dulunya aspal sekarang diganti dengan rijit beton bertulang oleh karena itu terdapat tutup buka arus kenderaan sebanyak enam titik ini adalah titik pertama di daerah lubuk tarok selamat menikmati dan ini adalah titik kedua di daerah pematang panjang Kabupaten sijungjung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah titik ketiga di daerah Tanjung Lolo ini adalah pengecoran yang terpanjang di lokasi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini adalah titik keempat di daerah syalang darmasraya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah titik kelima di daerah syalang darmasraya tapi tidak begitu panjang dan kemacetannya juga tidak seperti di titik ketiga selamat menikmati ini adalah titik ke-6 yang terakhir di daerah darmasraya yaitu tepatnya di gunung medan jarak tempuh yang biasanya 2 jam sekarang menjadi 4 sampai dengan 6 jam kami rehat sebentar dulu di rumah makan One Gunung selamat menikmati sampai disini dulu bosku kami akan melanjutkan perjalanan menuju Palembang Soviet Tanjung Baru terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati